Apakah rebusan daun salam bisa menurunkan kolesterol? Benar, rebusan daun salam bisa menurunkan kolesterol. Tetapi perlu diingat, kecuali menurunkan kolesterol, daun salam juga menurunkan penyakit yang lain. Menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah, kemudian dia juga menurunkan asam urat. Sehingga untuk orang-orang yang memang bertujuan untuk menurunkan kolesterol, dia harus berpikir bahwa berapa tekanan darahnya. Karena kalau terlalu banyak, tekanan darahnya akan turun juga. yang juga akan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Nah, kecuali itu juga kita harus tahu bagaimana cara mengkonsumsinya. Karena kalau terlalu banyak, itu juga akan mengganggu keseimbangan tubuh kita sendiri.